Pemerintah Kabupaten Patanghari kembali mengusulkan merekrut tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semua formasi diusulkan pemerintah untuk dapat mengikuti seleksi P3K. Sementara Kabupaten Patanghari terdapat 5% yang belum dipenuhi sesuai dengan kebutuhan daerah. Tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Patanghari kembali mengajukan untuk rekrutmen P3K. Semua formasi diajukan untuk memenuhi kebutuhan kuota tenaga di pemerintah Kabupaten Patanghari. Mulai dari penjaga sekolah, operator sekolah di tahun 2024 disetujui untuk diajukan menjadi tenaga P3K. Berdasarkan hitungan pemerintah Kabupaten Patanghari, semua formasi apabila terpenuhi mencapai 3.700. Dan bila dipenuhi semua, berarti semua kebutuhan telah memenuhi formasi di Kabupaten Patanghari. Selain itu, Bupati Fadil menjelaskan, untuk tenaga pendidik di tahun 2024 tidak banyak yang masuk dalam formasi guru dan rekrutmen melalui jelur umum. Di tahun 2024, formasi guru untuk direkrutmen menjadi tenaga P3K merupakan tahun terakhir. Di tahun berikutnya akan disesuaikan dengan jumlah tenaga guru yang masuk usia pensil. Jadi ketika kita, Alhamdulillah ya, ada hampir 3.700. Semua formasi kita usulkan, ada beberapa formasi yang harus dikubungi, yang nanti insya Allah bisa terkubungi. Contohnya, operator sekolah, penjaga sekolah, ayah, atau pelayan sekolah, di 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 sekolah. Terima kasih telah menonton. Bupati Fadil harap, honorar dapat mempersiapkan diri, baik administrasi maupun kompetensi, untuk mengikuti tes yang akan diselenggarakan nantinya. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton.